Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contohnya hari libur, hari minggu atau hari tanggal merah atau libur Idul Fikri. Mas Mohamin itu setiap pentas upahnya cukup enggak kalau buat sehari kuliah atau seharian lah? Alhamdulillah cukup untuk ongkos pulang pergi ke kampus dan untuk jajan kesehariannya. Alhamdulillah cukup. Ya, buat sosok Mohamin yang belum menikah cukup aja ya? Cukup. Mas Mohamin ikut buruk kan apa enggak keganggu kegiatan di kuliahnya? Enggak. Karena kan kalau pentas itu dari pagi sampai sore. Kalau untuk jam kuliah kan itu maksudnya sore. Paling sedikit keganggu aja jam-jam pertama. Tapi itu masih di batas kewajaran, ada izin ataupun izin talat. Tapi masih bisa dimaklumi. Mau nambah hiburan juga ya ikut buruk? Iya, betul. Suka dan duka ikut buruk PP apa aja mas? Sukanya pertama ya hiburan, menyenangkan batin. Yang kedua silaturahmi sama teman-teman. Yang ketiga menambah persaudaraan, nambah teman, nambah banyak. Juga buah. Untuk dukanya yang mau jelas ini ya, kalau musim panas ya kepanasan. Kalau musim hujiannya pasti kewujanan. Itu juga ya. Tapi harus profesional kan bahasanya. Nah itu resikonya gimana sih kalau ikut jadi manggul depok? Yang jelas capek. 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 Terus ya apa ya. Sering diketawain sama teman-teman atau orang-orang yang melihat. Pesan dari Mas Aung untuk orang lain gimana mas? Pesan dari saya untuk teman-teman yang lain, meskipun kita kuliah, tapi kita jangan sampai malu untuk belastarikan kebudayaan asli Cirebon. Karena kalau bukan kita yang belastarikan, siapa lagi? Bagus ya. Nah itu kalau cara pakai ini kostum buruk ya? Eh kostum singa depok ya? Iya kostum panjang. Nah itu cara masangnya gimana aja mas? Iya. Kalau saya praktekkan cara masangnya. Terima kasih telah menonton. 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 yo kulang lakui kena pasih kena di hati masih duit rasa gede tapi sekian Hai jadi miliki wabia lipat surga kebisah ya surga kecetan mas tapi ada di segera alo pribadi wakil temen mau rasa lah wakil tak asal-asal orang atau Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.